Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan telepon dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi atas permintaan pihak Iran, Selasa, 16 April 2024. Kepada Ebrahim Raisi, Vladimir Putin memperingatkan bahwa eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah dapat menimbulkan konsekuensi bencana. Diketahui, situasi di Timur Tengah semakin tegang pada akhir pekan lalu ketika Iran dan sekutunya meluncurkan lebih dari 300 rudal, drone, dan roket ke Israel. Iran mengatakan tindakan itu adalah tindakan membela diri sebagai pembalasan atas serangan udara Israel yang mematikan terhadap konsulatnya di Syria. Vladimir Putin pun menyatakan harapannya agar semua pihak menunjukkan pengendalian diri yang wajar dan mencegah babak baru konfrontasi yang penuh dengan konsekuensi bencana bagi seluruh kawasan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, Ash Joe Biden sebelumnya membujuk Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu agar tidak menyetujui serangan balasan segera terhadap Iran. Panggilan telepon Biden dan Netanyahu ini setelah Iran meluncurkan sekitar 300 serangan drone dan rudal ke Israel. Dikutip dari The Times of Israel, beberapa anggota kabinet perang Israel mendukung peluncuran serangan balasan. Namun, kurangnya dampak serius yang ditimbulkan oleh Iran, ditambah percakapan Netanyahu dengan Biden, menyebabkan serangan tersebut dibatalkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!